Ongol-ongol singkong Masya Allah ya Hai sahabat-sahabatku Yang penasaran Gimana cara membuatnya Ayo simak terus videoku ini Sampai selesai Terima kasih Ongol-ongol singkong dan pisang Boleh dicoba Ini lihat Pisangnya di tengah Oh Ini makannya harus sama Sendok ya satu-satu Di piring gitu ya Ini aku cuma nyejipin Lezat banget Ayo simak terus videoku ini Sampai selesai Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muntama Ahlan wasahlan Bermarhaban Hai sahabat-sahabatku Semua yang baik hati Gimana kabarnya Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Rabbal alamin Di video kali ini Aku mau membuat Kueh dari singkong Namanya Ongol-ongol Makanan jadul Tapi enak dan lejak Sampai sekarang Cocok buat Dimakan Di musim hujan Atau buat hajatan Atau Buat ide jualan Disini aku punya singkong Udah diparut ya Udah kuparut Dan ini Ada pisangnya Sekarang Aku mau kasih Gula ya Sebet-sebetku Satu Dua Tiga Empat Lima Enam sedak ya Gulanya Aku tambahin Garam Secukupnya Sekarang aku aduk-aduk Ini kalau Singkongnya berair Jangan dibuang ya Dibiarin aja Ini yang marut Ini Pak Su Masya Allah Rajin Kalau suruh Bantu ini Dapur ya Terima kasih Pak Su Kalau rasanya manis Mungkin anak-anak seneng ya Karena ada pisangnya juga Dan sekarang Aku mau bagi Dua bagian Sabet-sabet Ini aku bagi Dua bagian ya Oke Sekarang yang ini Aku mau Kasih Pewarna 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 hijau Sabet-sabet Aku cuma punya Warna hijau Kemarin tuh Aku nyari Di Toko Pas habis Tidak tahu Tiap aku Membutuhkan kok Tidak ada Katanya Bismillah Ini aku aduk-aduk Ya Aku aduk-aduk Sampai merata Ini Ini masalah warna Terserah Sabet-sabet Ya Dan sekarang Pisangnya Aku potong-potong Aku jadikan Tiga ya M4 ini Kalau yang besar Empat Oke Sabet-sabet Dan ini Citakannya Udah aku Olesin sama Minyak ya Sekarang aku Mau naruh Pisangnya Begini Di tengah Sabet-sabet Pisangnya Biar kelihatan Cantik Deh Oke Sobat-sabetku Aku ikut dulu Cara membuatnya Cara membuatnya Aku isi Gini ya Sabet-sabet Sambil Ditekan-tekan Sambil oke ya sebet-sebet ku begini ya udah aku isi ya sambil ditekan-tekan ya aku lakukan sampai selesai sebet-sebet ku oke sebet-sebet ku sekarang udah aku taruh dicitakan semua ya sekarang mau aku kukus dan ini aku udah nyiapin pengukusannya ya ini disini udah aku siapin sekarang mau aku taruh dan ini udah aku tuang semua ya udah aku taruh di pengukusan semua sekarang mau aku tutup tutupnya harus dikasih kain gini ya biar itu keringat dari air panas gini enggak jatuh ke kue ini aku kukus sampai 15 menit atau 20 menit ya 20 menit aja ya oke sebet-sebet ku sekarang udah matang aku angkat dari kukusan bismillah wow cantik-cantik biar dingin ya kalau dingin nanti ditumpah dari citakannya dikeluarin dari citakannya dan ini kelapa parutnya mau aku kukus ya sebentar ya sebet-sebet dan ini sebet-sebet ku aku keluarin dari citakannya ya gampang banget cuma digimikan aja masya Allah kabar Allah hasilnya menguaskan sebet-sebet ku ini mau aku itu sama kelapa ya kelapanya udah aku angkat dari tempatnya dari kukusan kan wow harus dikasih minyak ya sebet-sebet kalau nggak dikasih minyak dianya lengket wadah yang satu ketinggalan nggak ada minyaknya tuh lengket nggak bisa aku keluarin udah aku bukain semua ya sebet-sebet dan ini hasilnya ya cantik banget terus sekarang mau aku kasih kelapa ya jadi ini tadi aku udah buka satu ini hasilnya Masya Allah dan sekarang mau aku hitungin kelapa semua ya ya ini ya sebet-sebet ku ya sampai selesai hai sebet-sebet ku semua yang baik hati cukup sekian dulu ya videoku ini kalau ada tutor kataku atau video-video suku yang kurang berkenan di hati sebet-sebet aku minta maaf yang sepenyak-penyaknya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang bye-bye masih lama ya 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 ya